Aku Maudia Yunda, aku adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dan aktris dan hari ini aku datang ke SMP Dua Negeri Rencai Kek untuk sharing dan bercerita sih kepada anak-anak di sini gitu dan kita membicarakan kesetaraan gender, kita membicarakan impian dan mimpi-mimpi dan tadi seru banget karena aku bener-bener rasa bahwa ada connection juga sama anak-anak di sini, terutama mungkin murid-murid perempuannya yang saya, I think I can relate to them a lot dan ternyata banyak juga yang bisa bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis gitu ya, jadi these are very bright and smart students and ya aku senang aja sih bisa membagi inspirasi di sini, karena aku pun terinspirasi sama mereka Ada perempuan yang jadi tingsa, bisa nggak sih sebenarnya perempuan jadi tingsa? Bisa nggak? Bisa! Kenapa ya jarang ya? Kenapa nih mas agar ya? Sebenarnya saya nggak tahu, apakah beneran jarang atau nggak, kayaknya enggak deh Ini ya, mungkin itu cuma perspektif beberapa orang aja karena menganggap bahwa timsar itu kan harus yang yang kuat, harus yang kuat fisiknya, jadi kita membuat asumsi bahwa oh mungkin harus laki-laki gitu Padahal mungkin yang di luar sana banyak loh timsar yang perempuan, aku nggak yakin kita harus set juga sih Mungkin nggak kelihatan aja Iya mungkin nggak kelihatan aja Tapi aku rasa nggak ada salahnya, kita jadi timsar, pasnya perempuan jadi timsar Gimana caranya, ngilangin males kita gitu, dan meningkatkan semangat belajar buat kita Dan tentunya kita pasti mempunyai cipta-cipta gitu Caranya gimana sih? Cipta-cipta kamu apa pastri? Saya itu ingin mengamalkan ilmu saya, jadi saya ingin menjadi guru gitu Kehidupan yang aku inginkan, terus itu aku tempel di depan belajar belajar aku, waktu itu kayak gitu Jadi setiap males, aku ngayangkan, itu yang aku inginkan, itu yang ingin aku capai gitu Lalu semangatnya muncul lagi, jadi itu salah satu hal yang aku lakukan Yang kedua, memang aku cari ganti suasana Di sini yang kalau belajar tuh di rumah siapa? Melalui belajar di rumah? Ada Belajar di sekolah doang, ada kan? Iya Tapi paling gitu mah cuma mau gue belajar Oke oke Mungkin, mungkin Mungkin Jadi kadang-kadang kita harus mencari suasana lain sih Belajar kelompok misalnya Atau misalnya nyari Apa ya Kayak mungkin ke taman Belajar di bawah pohon Atau apa gitu Jadi kita harus mengganti suasana supaya semangatnya terbangun lagi gitu Karena kadang-kadang bosen tuh cuma Kita lagi lupa aja apa yang kita ingin capai Kamu harus ingat kamu pengen jadi guru Karena kamu harus terbayang, oh mau jadi guru Harus kuliah apa? Harus ngambil apa? Harus dapet UN berapa? Nah itu tuh Itu yang Dari impian kamu kamu tarik Sampai sekarang Apa aja sih yang harus kamu capai Untuk akhirnya bisa mendapat impian menjadi guru bersama cucu Program ini memulai apa ya Is trying to create a new wave of mindset buat anak-anak Indonesia Yang mungkin bisa berpikir lebih kritis Yang bisa menjadi lebih percaya diri Dan juga apa ya Breaking the barriers that society has put on them gitu Dan aku sebagai perempuan melihat bahwa Proses kita mencapai kesetaraan gender itu masih panjang So I really feel like This is a huge effort on PNG and Save the Children's part To wanna really work on this gitu Jadi aku bangga aja sih juga Bekerja sama sama brand atau company Yang juga peduli dengan isu-isu sosial Yang juga aku kebetulan passionate about Terima kasih Terima kasih.